Kita ulang, secara bahasa riba itu terus-menerus bertambah dan tumbuh. Secara luas, riba ini adalah segala sesuatu yang dilarang di dalam syariat, itulah riba. Ini yang dulu kemudian digunakan. Yang menarik bapak ibu sekalian, riba ini, Ibn Hubairah dalam Al-Ifsah, sebagaimana Imam Al-Nawawi, beliau sebutkan dalam syarah Muslim, Imam Al-Haythami dalam Az-Zawajir, Imam Al-Mawardi, dikatakan bahasanya, Jadi Allah itu tidak pernah membolehkan dan menghalalkan riba dan zina dalam syariat manapun. Berarti, riba ini terlarang di dalam semua ajaran agama-agama samawi. Kata Imam Al-Mawardi, semua syariat Allah itu mengharamkan yang namanya riba dan zina. Itu dua hal yang kemudian tidak dihalalkan di dalam syariat manapun. Riba dan zina. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa atau suatu kaum yang sudah tampak dengan jelas, terang-terangan, riba dan zina di antara mereka, maka mereka telah menghalalkan adab Allah untuk turun kepada mereka. Nah, maka riba kalau dalam arti luas adalah, Semua yang terlarang itu riba. Maka kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Kata Aisyah, Lama unzilatil ayatu min akhir suratul baqarah fir riba. Ketika surat al-baqarah, ayat terakhir, itu turun ayat, Yang kemudian Allah firmankan tentang perkara riba, Kata Aisyah, Jadi, waktu ayat riba itu turun, Nabi keluar dari rumahnya, Beliau ke masjid, Kemudian beliau larang perdagangan khamar. Ayat riba turun, Nabi ke masjid, Nabi larang perdagangan khamar. Jual beli khamar, Tidak termasuk transaksi riba. Tapi, di sini, Meskipun kemudian dia tidak termasuk, Tapi, Jual beli khamar adalah sesuatu yang terlarang, Dan dulu semua yang terlarang, Itu mencakup riba secara luas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Kita lihat sejarahnya, Sejarah dari riba ini sendiri. Jadi, Semenjak manusia ini mengenal uang, Zaman Yahudi, Zamannya Babylonia, Farau, Mereka ini sudah kemudian mengenal riba. Bahkan termaktub dalam perjanjian lama, Bahwa, Diharamkan bangsa Yahudi, Mengambil riba dari Yahudi, Ataupun dibolehkan kepada non-Yahudi. Ini ditulis dalam, Al-Manfa'atul Filqord. Jadi, Yahudi ini, Riba haram, Sesama, Mereka. Tetapi halal kepada non-Yahudi. Nanti bedanya dengan kita umat Islam, Kepada sesama muslim haram, Kita mengambil riba. Kepada non-muslim juga kita haram mengambil riba. Terima kasih. Terima kasih.